Intro Salam adik adik selamat hari minggu Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam suaksana sukacita Walaupun kita masih melakukan ibadah dari rumah kita masing-masing Adik adik semua yang Tuhan disukasihi Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan Tetapi sebelumnya mayasim mengajak kita untuk kita berdoa Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga kami mengucap syukur Untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini Tuhan masih berkenankan kepada kami Untuk kami boleh beribadah kepada mu ya Bapak Pada saat ini ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman mu Kami mohon kiranya roh kudus Tuhan memampukan kami Agar supaya kami boleh mengerti apa maksud dan percana Tuhan Menurut firman yang akan kami baca pada pagi hari ini Perfirman kepada kami ya Tuhan Karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya Amin Adik adik yang Tuhan disukasihi Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari 1 Samuel fasel 16 Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 Mayasim akan membacakannya bagi kita Dan adik adik silahkan mengikuti dari rumah Pertama Samuel fasel 16 Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 Dengan judul Daud diurapi menjadi raja Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Dan katakan Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Kemudian unanglah isai ke upacara pengorbanan itu Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat Orapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu Semua berbuat seperti yang difirmankan Tuhan Dan tibalah ia di kota Bethlehem Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya Ya benar Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini Kemudian ia menguduskan isai dan anak-anaknya yang laki-laki Dan mengundung mereka ke upacara pengorbanan itu Ketika mereka itu masuk dan semua melihat Eliab lalu pikirnya Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada semua Janganlah pandang parasnya atau peralakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati Lalu isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan Kemudian isai menyuruh siama lewat tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Demikianlah isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata kepada isai Semuanya ini tidak dipilih Tuhan Lalu Samuel berkata kepada isai Inikah anakmu semuanya Jawabnya masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang mengembalakan kambing domba Kata Samuel kepada isai Suruhlah memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari Kemudian disuruhnya lah menjemput dia Ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman bangkitlah Urapilah dia Sebab inilah dia Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Selalu Tuhan atas Daud Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini Yang berbahagia adalah kita yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan Tetapi melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Dalam bulan Juli ini kita akan belajar firman Tuhan tentang growing up Atau bertumbuh Nah dalam minggu pertama ini kita khusus membahas tentang Fisikal Mie atau tubuh saya Mayas ini mau mengawali pertanyaan Mengawali rendungan kita pada hari ini dengan pertanyaan Kepada adik-adik silahkan adik-adik boleh menjawabnya Masing-masingnya di dalam hatinya Adik-adik semua Bahagian-bagian tubuh tertentu daripada adik-adik Adakah yang paling istimewa di mata adik-adik Ataukah ada bagian-bagian tubuh tertentu daripada adik-adik yang tidak adik-adik sukai Nah silahkan adik-adik mencatatnya dan merenungkannya Mayas ini akan melanjutkan dengan pertanyaan lainnya Kalau adik-adik tidak suka apa alasannya Kalau adik-adik suka apa juga alasannya Silahkan adik-adik catat dan merenungkan itu ya Nah adik-adik yang tanya seperti Masa remaja yang biasanya juga disebut dengan masa pubertas itu Biasanya ditandai dengan perubahan Perubahan itu bisa berupa Perubahan secara sekunder maupun secara primer Perubahan sekunder itu misalnya ada perubahan bentuk tubuh Dari pendek menjadi tinggi Kemudian perubahan tumbuh jakun untuk anak laki-laki Tumbuh payudara pada anak perempuan Tumbuh rambut-rambut halus pada bagian-bagian tubuh tertentu Dan juga perubahan secara primer Perubahan primer itu untuk anak perempuan ditandai dengan menstruasi Dan anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah Nah adik-adik yang Tuhan suka sih Biasanya perubahan-perubahan tersebut diikuti dengan perasaan-perasaan nyaman Ataupun juga tidak nyaman Nah silahkan adik-adik boleh mencatatnya Atau mau mengingat-ingat kembali Ketika perubahan itu terjadi Bagaimana perasaan saya? Apakah yang saya rasakan ketika ada perubahan tersebut dalam diri saya? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Bacaan firman Tuhan kita Pada kesempatan ini Bercerita tentang bagaimana Tuhan memilih dan mengutus Memilih dan mengurapi Daud menjadi raja mengantikan Saul Singkat cerita di dalam bacaan ini adalah Menggambarkan bahwa Ketika Tuhan meminta Nabi Samuel pergi ke Bethlehem Untuk memilih salah seorang daripada anak-anak Bapak Isai Untuk menjadi Raja Israel Mengantikan Saul Nabi Samuel Diperhadapkan pada tujuh orang anak laki-laki Bapak Isai yang sangat gagah-gagah dan tinggi-tinggi Tampang-tampang Di dalam pandangan Bapak Isai dan Nabi Samuel Bahwa tentu salah seorang dari mereka ini Akan dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Tetapi kita lihat kembali di dalam bacaan kita Pada ayat yang ketujuh B Dia mengatakan Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Singkat cerita Masih ada seorang anak yang sedang menggemalakan kambing ternak di Padang Kemudian Nabi Samuel bilang bahwa dia datang ke sini Karena kita belum bisa makan Kalau saya belum melihat atau belum melaksanakan semua tugas Daripada Tuhan itu sampai tunai Dan dibawalah Daud kepada Nabi Samuel Ketika Daud sampai Yang tampak pada pandangan manusia Seorang Nabi Samuel adalah Dia kecil Mengil Parasnya kemerah-merahan Dan dia manis Anaknya Tuhan bilang apa kepada Nabi Samuel Ini dia Bangkit dan urapilah dia Nah akhirnya Nabi Samuel Bangkit dan mengurapi Daud Dan sejak saat itu Roh Kudus Roh Tuhan Berkerja atas Daud Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Poin daripada bacaan kita Kita hubungkan dengan Pertanyaan Mahiasni di awal tadi adalah Bahwa Bahwa Fisik Seseorang Tidak menjadi ukuran Untuk Tuhan pakai Dan Tuhan utus dalam rencana Tuhan Kita kembali ke Daud tadi Secara fisik Daud berbeda dengan Saudara-saudaranya Tapi ternyata Tuhan memilih dia Untuk menjadi raja Menggantikan Saul Untuk memimpin bangsa Israel Yang sangat besar Itu bangsa pilihan Tuhan Nah Mahiasni kembali kepada Pertanyaan Mahiasni di awal Buat adik-adik Adakah bagian-bagian tubuh tertentu Daripada adik-adik yang Sangat tidak adik-adik sukai Atau ada yang tertentu Yang adik-adik sukai Nah Pernahkah yang adik-adik sukai Adik mensyukurinya Ataukah yang tidak adik sukai Kenapa Alasannya kenapa tidak suka Catatan-catatan yang Mahiasi sampaikan di awal tadi Yang adik-adik sudah renungkan Dan pikirkan jawabannya itu Itu bisa menjadi perenungan Bagi kita semua Bahwa Fisik saya Yang Tuhan berikan bagi saya ini Seharusnya adalah fisik yang sangat istimewa Di dalam pandangan manusia Mungkin dia kurang Dia tidak bagus Dia keriting Dia hitam Dia gemuk Dia pendek Atau matanya terlalu sipit Atau kulitnya terlalu terang Pucat Tetapi Ternyata Tuhan tidak melihat Bentuk visi kita Untuk menggenapi Rancangan Tuhan Dalam kehidupan kita Tuhan memilih dan mengutus kita Karena Tuhan melihat hati kita Bukan Tuhan melihat visi kita Nah Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua Pada hari ini Bahwa Kita diajar Untuk mensyukuri Setiap apapun juga Yang ada dalam diri kita Sehingga Fisik yang Tuhan kasih bagi kita ini Kita bisa pakai Sebagai Kesaksian Bagi orang lain Bahwa Di dalam keterbatasan kita Dalam pandangan manusia Tetapi kehidupan kita Bisa menjadi berkat bagi Sesama kita Contohnya Adik-adik mungkin Bisa tahu tentang Ada Seorang Tokoh yang mungkin pernah Adik-adik nonton videonya Nick Fujifik Itu dia Dia seorang yang Cacat Badannya Kakinya tidak ada Tangannya tidak ada Tetapi Ternyata Tuhan memakai dia Dengan sangat luar biasa Dia menjadi Seorang yang Pembawa Firman Tuhan Di mana-mana Kehidupannya Menjadi kesaksian Bahwa fisiknya Yang terbatas Ternyata itu bukan Alasan bagi dia Untuk Memberikan kesaksian Kepada dunia Bahwa Tuhan itu Luar biasa Nah adik-adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Satu contoh kecil Contoh lainnya Kita kembali kepada Daud Bahwa Raja Daud Itu dipilih dan Ditus Tuhan Bukan karena fisiknya Tetapi karena hatinya Tuhan melihat hatinya Ketaatannya Kepada Tuhan Di dalam kehidupan Kesehariannya Karena itu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Mari kita belajar Daripada firman Tuhan Pada hari ini Untuk kita Boleh bersekur Dengan semua Keadaan diri kita Kita bersekur Dengan tubuh kita Kita merawatnya Dengan baik Kita makan yang cukup Istirahat yang cukup Berolahraga yang cukup Kemudian Kita mengeluarkan Semua potensi-potensi Baik kita Untuk Mengembangkan Apa yang menjadi Rancangan Tuhan Di dalam kehidupan kita Untuk masa depan Yang sudah Tuhan Siapkan bagi kita Karena itu adik-adik Marilah kita bersyukur Bahwa Tuhan Mengajarkan kita Hari ini Untuk kita Tidak melihat Visi kita Sebagai suatu kelemahan Untuk Tuhan Pakai di dalam Rencana dan Rencana Tuhan Kiranya firman Tuhan Pada hari ini Memberkati kita semua Dan adik-adik Diajarkan Untuk juga Boleh menjadi berkat Bagi sesama Adik-adik Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Kepadamu Karena cinta Tuhan Terus nyata dalam hidup kami Tuhan tolong Ajar kami Agar supaya kami Boleh mengerti Maksud Tuhan Melului firman Yang kami remungkan Pada hari ini Ajar kami Untuk mensyukuri Setiap bagian tubuh kami Sebagai pemberian Yang unik Dan istimewa Dan yang terindah Dari Tuhan Bagi kami Dan ajar kami Untuk menggali Setiap potensi diri kami Untuk kami pakai Untuk memuliakan Nama Tuhan Terima kasih banyak Bapak Di dalam surga Kami berdoa Untuk keluarga kami Orang tua kami Kakak adik yang kami miliki Kami mohon Tuhan Memberkati mereka Tuhan juga menolong kami Memasuki semester yang baru Dalam tahun ajaran yang baru ini Agar supaya kami Mempersiapkan diri Sebaik-baiknya ya Tuhan Tuhan kiranya Mau Memberkati Kakak guru sekolah minggu Yang sudah mempersiapkan Semua Untuk memberitakan Firman Tuhan Bagi kami pada hari ini Terima kasih banyak Bapak Di dalam surga Dan mengakhiri Akan seluruh Ibadah kami pada hari ini Dengan memohon Berkat Tuhan Bagi kami Kiranya anugerah Cinta dan kasih Daripada Tuhan kami Yesus Kristus Terus menyertai Kehidupan kami Dari sekarang ini Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Demikian pertemuan kita Pada hari ini Kita berjumpa lagi Pada minggu depan Salam Tuhan Yesus berkati kita semua Terima kasih atas berman Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih atas berman